Assalamualaikum Wr Wb Sobat Hijau Balik lagi bersama saya Sanji dari Puji Hidroponik Pada kali ini Kita melakukan instalasi Sistem hidroponik Di salah satu owner kita Disini sangat menarik Lahannya itu sempit dan berada di Garasi ya Tapi kelebihannya disini Masih mendapatkan sinar matahari Dan itu faktor utama di dalam berhidroponik Kali ini Kita akan melakukan bincang-bincang Dengan owner kita Kebetulan masih muda banget Dan kita tanya-tanya tentang Kenapa bisa berhidroponik Oke sekarang kita kenalkan Owner kita ini Namanya Mas Fajar Oke silahkan Mas Fajar memperkenalkan diri Oke Sobat Sinjal Saya Fajar Gue mau bikin hidroponik Dengan tinggi kira-kira 2 meter ya Sekitar 2 meter Dan dengan 4 pipa Mas Fajar Ini saya lihat disini kan Sudah banyak tanaman Bunga Bunga bermacam-macam bunga nih Nah yang perlu saya tanya Kenapa kau bisa tertarik Dengan hidroponik Soalnya Apa ya ini kan lagi pandemi Oh iya benar Lagi pandemi Terus apa ya Kemana-mana kan agak susah tuh Ribet loh Dan gue juga kan orangnya Mager gitu kan Yaudah jadi karena itu Gue pengen nyoba Bikin sesuatu yang bisa Di apa ya Menghasilkan atau Dikonsumsi lah Bisa diolah Dengan sendiri-sendiri gitu Oke tepat lo Jadi nyoba aja Jadi misalkan Mantem apa nih Dan dari hasil tumbuhannya itu Bisa kita Konsumsi sendiri Buat kita Jadi kita gak perlu Ke pasar lagi Kayak gitu sih Luar biasa Oke Dapet dari info Dari mana sih Kalau bisa ini dengan kita Dari mana ya Dari Instagram kali ya Setelah gue cari-cari di Instagram Gue ketemu Puji udah ponik Nah yaudah tuh Gue kontak tuh Whatsapp di Apa namanya Kontaknya ada di IG-nya itu kan Nah dari situ Yaudah Gue coba Tanya-tanya dia Terus Dia minta Apa namanya Minta fotoin Supaya kita tahu layoutnya Seperti apa Akhirnya Kemarin kan akhirnya disurvey tuh Buat ngeliat Ngecek lokasi Benar Nah dari situ Udah deh Akhirnya hari ini Bisa ngelakuin Ini instalasi Kayak gitu Ya Emang Seperti itu Nah setelah dikontak Dengan mas Fajar kemarin Kita minta foto dulu Lokasinya seperti apa sih Nah Ternyata emang lokasinya Sembit banget Kayak di garasi gitu Nah tapi Disitu kelebihannya Seperti yang di awal tadi Sinar mataharinya cukup Nah Nah setelah dipotoin itu Kita emang prosesnya Kita buat Buatkan desain dulu Kayak Preliminary design Atau apa Sebagai mock up Nah dari situ Saya ngirim ke Ini Mas Fajar ini Kayak penawaran RAB Rencana anggaran biayanya Beserta desainnya Nah setelah disetujui Baru kemarin Goten-gotenkan dengan mas Fajar Oke dan hari ini Kita melakukan instalasi Seperti yang Sudah kita desain Dan sudah kita setuju bersama Mas Fajar Ini kan sudah banyak tanaman Dari bunga berbagai macam Tentunya kan Basic di dalam Bercocok tanam ini Sudah ada nih Minat dalam Bercocok tanam ini Sudah ada Nah yang perlu saya tanya kan Basic untuk berhidroponik Sudah Ada nggak sih Atau emang bener ini Bener-bener baru Dipelajari Atau apa gitu Ya sebenarnya sih Saya nggak punya basic Dari berhidroponik ini Terus karena saya kontak-kontak Hidroponik Dan dia mau ngajarin saya Ya Jadi saya semangat tuh Dan ini juga Saya udah diajarin sih Iya tadi kan kita Belajar bareng untuk Menyemai Apa tadi Ada bayam Kampung Selada Nah gitu sih Nah itu yang bikin saya Satu lagi Mencampur ABMIC ya Nah ya ABMIC sama buat Masih ngecek Emang nutrisi ya Iya bener Pakai TDS Pakai TDS gitu sih Mungkin itu yang bikin Terparek ke kita ya Iya Mungkin sih memang Kita berusaha memberikan Yang terbaik Kepada klien-klien kita Kita berusaha untuk Menunjukkan kepada mereka Bahwa berhidroponik itu mudah Walaupun untuk pemula gitu loh Nah ini nih Contohnya Mas Fajar ini Nah Minggu depan Kita bisa Kontak lagi Mas Fajar Bagaimana Prosesnya kan otomatis Sudah harus memindahkan Ke Sistem hidroponiknya Pindah tanam Nah nanti kita bisa Kontak-kontak lagi Kita bisa Ini lagi Oke Sobat Hijau Demikian wawancara kita Dengan Mas Fajar Intinya Di dalam Memulai berhidroponik itu Tidak usah Merasa takut Atau merasa sulit Atau Merasa gimana Bahwa sebenarnya Dari berhidroponik ini Bisa dilakukan oleh siapa saja Terutama untuk pemula Siapapun bisa memulai Contohnya ini Mas Fajar Anak yang masih muda Dan tertarik kepada hidroponik Nah Sebenarnya dari berhidroponik ini Kita bisa menciptakan Peluang-peluang Baru ke depannya Bisa untuk dijual Atau apa Selain dikonsumsi sendiri Sobat Hijau Pada intinya Kita dengan Keterbatasan lahan Atau apapun Kita tetap bisa produktif Bisa menghasilkan sesuatu Terutama di masa-masa pandemi Seperti ini Sementara kita cukupkan Sampai di sini Video kita Mudah-mudahan Kedepan kita bisa Mau wawancarai lagi Dengan owner-owner Klien-klien kita Terutama yang masih muda-muda Seperti Mas Fajar Mas Fajar Kita punya salam nih Salamnya nih Salam Ijo Royo Nah tagline kita nih Hijaukan rumahmu Nah ayo kita Bareng-bareng ngevideo ini Salam Ijo Royo Royo Hijaukan rumahmu Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati